Intro Ya selamat datang kembali Pemirsa UGTV dimanapun Anda berada Masih bersama saya Aldo Aditya dan Bapak Mamik Eko Susanto Di Bincang Sore Pajak di Masa Pandemi Kita sudah bicara banyak nih Pak Mamik Ya kan mulai dari pajak, tadi KPP seperti apa pelayanannya Kemudian insensif-insensif Menurut saya sudah banyak nih Bukan berarti banyak sekali ilmu ya Maksudnya dari perbincangan ini adalah informasi yang sudah didapatkan oleh pemirsa Dan ini paling seksi Mas Seksi banget Pengen masyarakat antusias, pengen mendengar Iya betul Pak Karena yang saya ketahui taks rasio Indonesia itu masih rendah Makanya ini sosialis seperti ini itu sangat diperlukan bergerak Nah Pak berlanjut nih Masih ada hal-hal yang harus saya rasa saya ternyata Tadi Bapak bilang bahwa pasal 21 itu untuk pekerja itu mendapatkan insensif atau ditanggung oleh pemerintah Nah apakah dosen seperti dosen guna dalam atau dosen-dosen kampus lain itu mendapatkan fasilitas insensif juga nih Jadi prinsipnya karyawan dosen Katakanlah dosen Berarti dia masuk ke dalam kategori yang boleh mendapatkan insensif Dan ini DTP juga DTP sampai dengan bulan September Gitu kan ya Kemudian syaratnya ya tentunya punya FBWP ya Kalau gak punya FBWP kan ya bisa salah satu syarat untuk masuk ke pajak itu FBWP Semua sekarang untuk bayar pajak itu harus menggunakan FBWP Kemudian yang kedua tentunya punya penghasilan kurang dari 200 juta Per tahun Jadi kalau lebih dari 200 juta tentunya gak berlaku ini insensif ini Insensif ini hanya berlaku untuk karyawan yang punya penghasilan 200 juta Dan tentunya teman-teman dosen di guna Dharma pasti masuk itu Pasti mendapatkan fasilitas ini Jadi yang nama termasuk pekerja apapun dosen itu masuk selama pendapatan brutonya mungkin ya Bruto pertahunnya itu kurang dari 200 juta Persyaratannya harus punya NPWP Perlu ada suket lagi gak nih Pak? Nanti bisa di... Kalau itu kan udah pemberi kerja yang urus kan? Oh jadi yang tadi? Bukan perorangan lagi Bukan pemberi kerjanya Jadi kalau misalnya begitu guna Dharma bisa langsung mengajukan ke KPP DTP Nah tadi sudah ada informasi untuk dosen-dosen pekerja guru atau pegawai pabrik Itu mendapatkan insensif dari pemerintah dengan cara melaporkan Jadi harus dilaporkan dulu tidak serta-merta mendapatkan insensif dan tidak membayar Bapak kita sudah berbicara banyak tentang insensif Nah kemudian ini kita masuk ke ranah yang lebih mungkin aktual juga terhangat juga Penting sekali Karena saya rasa pemirsa semua harus tahu Karena ini berkaitan dengan negara dan keberlangsungan selama pandemi ini Ini pertanyaannya Pak Jadi apakah pandemi ini berpengaruh terhadap target penerimaan pajak negara? Saya juga jadi takut ya Pak Jadi seperti saya sampaikan tadi Aktivitas ekonomi itu akan mempengaruhi pajak Pajak itu kita tunggu kalau ada aktivitas ekonomi Begitu aktivitas turun berarti penerimaan pajak turun Secara nasional Mas Hidu pajak kita turun Secara nasional? Secara nasional Besar? Lumayan Kalau kita bicara nasional memang besar Kadang-kadang kita gak mau berpikir nih Sekarang kita ke mikro dulu Baik di Depok seperti apa? Depok ini target penerimaan KPP Depok Sawangan saja Itu 1 triliun 838 1 triliun 838 1 triliun 838 miliar Wah itu banyak sekali Pak Jumlah yang sangat banyak Dari jumlah itu? Dari jumlah itu Ini kan udah pertengahan tahun nih Sekarang sudah di bulan Juli Betul sekarang Belan Juli udah pertengahan Kalau kita bicara tahun kan sudah berjalan 50% ya Sudah setengah tahun kan? Sudah setengah tahun kan? Penerimaan kami ini baru 33% Seharusnya? Ya seharusnya kalau misalnya kita bicara 1, 8, 3, 8 tadi Harusnya ya mbak ya separuhnya gitu lah ya 900 miliar Harusnya baru 30% ya Wah angka yang sangat jauh Betul Dan ini kesempatan nih ketemu dengan UGTV 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 Jadi kami himbaw kepada masyarakat nih Bahwa negara ini tidak putusnya untuk membiayai pembangunan Gitu kan? Nah posisi ini adalah Dana pembangunan dari masyarakat Nah untuk kepentingan ini saya himbaw kepada masyarakat Yang mempunyai kewajiban pembayaran pajak Jangan ditunda Jangan ditunda Bayar tepat waktu Kemudian selama aktivitas usahanya itu jalan Tolong itu dibayar Artinya kan tidak semua dalam pandemi ini semua usaha berhenti enggak kan? Iya Ambil contoh misalnya usaha jualan masker Kira-kira tambah apa berkurang? Tambah Oh tambah Jualan APD Oh tambah Alat kesehatan Bertambah lagi Obat-obatan Bertambah Rumah sakit Nah bertambah Posisi seperti ini karena tidak semua itu mengalami pandemi Ayolah Tolong kami Tolong negara kita ini Bagi usaha-usaha yang sekarang jalan Tolong Komplai terhadap pajak Ini sangat penting soalnya Kenapa? Karena pajak yang Anda bayar Pajak yang Anda store itu Tidak hanya untuk NKRI Tetapi juga untuk pemerintah kota Depok sendiri Dan kembali kepada masyarakat sendiri Nah dan akhirnya kembali ke masyarakat Untuk bangun jalan Bayar guru Bayar polisi Gitu kan Bangun sekolah Itu semuanya Sumbernya dari mana? Dari pajak pak Gitu loh Nah makanya sekali lagi saya imbok Pada masyarakat Ini kalau datang ke kantor pajak Pasti kami layanannya gratis Kami hanya memohon kepada masyarakat Yang usahanya berjalan Tolong bayar pajaknya Yang usahanya turun Yaudah sesuai dengan realnya aja Kalau emang turun ya turun saja Gitu ya Toh dalam posisi ini Khusus untuk UMKM ada insentif tadi Iya Nah gitu ya Jadi Sebagai tambahan Kami tidak sendiri sebetulnya Di Depok Sawangan ini Kami dari nasional KPP secara nasional Terbagi menjadi beberapa kanwil Kebetulan Depok Sawangan ini Ada di kanwil DJP Jawa Barat 3 Jawa Barat itu ada Bandung Kemudian ada Cirebon Kemudian ada Bogor Yang Bogor ini KPP nya itu ada 11 Mulai Bogor Kemudian Ciawi Kemudian Cipinong Cilengsi Depok Sawangan Depok Cimanggis Kemudian ada Bekasi Utara Bekasi Selatan Bekasi Barat Pondok Gede Dan ada satu lagi nih KPP Madia KPP Madia Ada di Ada di Bogor Ada di Bogor Itu khusus untuk kota Bogor mungkin Enggak Jadi KPP Kalau kami kan namanya KPP Pratama Jadi ada KPP Madia Madia ini otomatis yang lebih besar nih Untuk WPP yang besar Itu dikelola di KPP Madia ini KPP Madia Bogor Ini seluruh wilayah yang tadi saya sebutkan Mulai dari Bekasi Depok Ciawi Bogor WPP yang besar itu Ada sebagian yang diambil Dimasukkan ke dalam pengelolaan Di KPP Madia Bogor Jadi sudah dibagi-bagi Sudah dibagi-bagi Kalau kami mengelola KPP Pratama Pratama itu yang khusus kecamatannya tadi Ada 6 kecamatan yang berada di Depok Betul Yang ada di Depok Sudah jelas nih tadi Ada banyak sekali kantor pelayanan pajak Dan bagaimana juga cara Apa namanya Cara kita datang ke sana Khususnya untuk yang di Depok Bisa langsung ke KPP Pratama Depok Cimanggis Atau ke Depok Sawangan Jadi ada 2 Nah Pak Ini masih berkaitan dengan Target pemerintah Di masa pandemi ini Jadi kan Bapak bilang 1,8 C Khususnya di Depok Sawangan saja Itu baru terpenuhi 30% Padahal ini sudah masuk Bulan ke-7 ya Bulan ke-7 ini Apakah ada Langkah-langkah yang dilakukan Khususnya Depok KPP Pratama Depok Sawangan Untuk meningkatkan Atau setidaknya mendorong masyarakat Agar mau membayar pajak Dalam posisi seperti ini Kerja di pajak itu Mempunyai tantangan yang luar biasa Walaupun tantangan Dibalik tantangan itu ada kesempatan Gitu kan Jadi satu nih Petugas pajak harus tetap Rajin bekerja Walaupun rajin bekerja Jaga kesehatan Tapi jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Kembali lagi Jangan lupa bahagia Jadi Ayo kita jalan ini semua Karena tanpa semangat Teman-teman yang terpajak Tanpa dibantu oleh teman-teman saya Saya juga apalah artinya Seorang mami gitu kan Jadi Teman-teman pajak Masih bersemangat Salah satu upaya yang kita lakukan sekarang Adalah melakukan visit Visit itu mengunjungi wajib pajak Jadi kita pengen bukti Bahwa wajib pajak itu Memang usahanya mati Pengen bukti Bahwa wajib pajak itu Usahanya tidak berjalan Salah satunya adalah Kita kunjungi Kita kunjungi Kalau misalnya tidak kita kunjungi Ya sudah Kita telepon kita WA Kalau di WA gak ada gak ini Ya itulah di terakhir visit Jadi kepada wajib pajak yang ada di Kota Depo Ini mohon maaf Kalau misalnya ada telepon dari KPP Kampar Pelayanan Pajak Atau ada WA dari Kampar Pelayanan Pajak Mohon maaf Sekali lagi saya minta tolong Untuk di respon Nah biasanya soalnya tagian mas Jadi ini anda menunggak pajak sekian-sekian Mohon menghubungi KPP gitu kan KPP Pratama dengan saudara ini gitu kan Biasanya dicuekin seperti ini Dicuekin aja Taruh di bawah lagi Ya sudah selesai Tapi mohon nih kepada wajib pajak Minta tolong ini Supaya itu didatang Datang ke kantor kami Untuk di respon Karena kami Pak Bapak Ibu sekalian wajib pajak Yang saya hormatin Kami tidak bakal memungut biaya Selain pembayaran pajak Kami akan memberikan konsultasi Kepada Bapak Ibu sekalian Kalau misalnya ada permasalahan pajak Jadi Udah lah Datang aja ke kantor pajak Kalau misalnya dapat surat Dapat himboan Dapat WA Dan terakhir visit Tolong ditemuin aja Udah itu membantu kok Kami tidak menakut-nakutin Tidak Tapi kami ingin membantu Bapak Ibu Ada kendala apa ini Secara teknis Jadi satu mas Kalau ditanya Apa yang dilakukan oleh KPP Pratama di Bok Sawangan Secara intensif Kita melakukan pengawasan Pada wajib pajak Nah Apalagi di kantor kami Ada namanya WP-WP Prioritas WP-WP Prioritas Bisa dijelaskan WP-WP Prioritas ini Kita ambil WP-WP-nya Kita masukkan ke Satu Kepala Seksi Waskon Pengawasan dan Konsultasi Disitu ada 500 WP Yang mempunyai Kontribusi besar Terhadap penerimaan Pacek di Kota Depok Oke Yang mempunyai kontribusi besar Nah ini kita Maintain Kita awasin WP-nya Jadi Tahun kemarin Bayarnya berapa Loh tahun ini kok turun Langsung kita telepon Loh tahun kemarin Bayarnya Besar Sekarang kok bayarnya Jadi kecil Ada apa ini Menurun Kok menurun Terus ada apa ini Kemudian tahun kemarin Bayarnya besar Sekarang kok zero Tidak bayarnya sama sekali Apakah bangkrut Atau orang yang tidak ada Atau pergi ke luar negeri Kita lihat nih Kita buktikan Yang tadi yang saya bilang Divisit Kalau seperti itu Jadi ada pengawasan Ada visit Ada pengawasan dan visit Apakah ini dilakukan Apakah ini dilakukan Sebelum pandemi Atau selama pandemi ini Sebetulnya ini adalah tugas rutin Dari KPP Jadi KPP itu selalu mengawasi Penerimaan rutin Yang memang kita lakukan D2D nya ya seperti itu Orang pajak kerjanya Cuma karena ini pandemi Karena pandemi Kita Satu kita cari Prioritas WP-WP mana Yang masih kira-kira Punya potensi Gitu kan Kalau misalnya Pedagang sembako Oh pedagang sembako Masih jalan dong Alat kesehatan Masih jalan dong ini Kenapa alat kesehatan Yang kemarin bayarnya Besar Sekarang kok jadi gak bayar Kan jadi cuti gak kita Harusnya secara kurva Naik kan Betul Kalau ini alat kesehatan Diperlukan kok Nah ini WP nya kita suratin Kita himbong Kita kirim surat Kita WA Seperti itu Itu pun segitu untuk Yang mendapat Khususnya UMKM ya Pak ya Yang penghasilan Brutonya itu Di bawah 4,8 Itu mendapatkan Insentifnya Iya Kalau 4,8 itu udah Kalau 4,8 itu udah Karena 0 kan pajaknya Kan sampai dengan September Ini untuk Wajib pajak badan Yang saya sampaikan tadi Prioritas tadi Ini wajib pajak Penentu penerimaan Penentu penerimaan Baik pemirsa Jadi kita sudah mendapatkan Informasi lagi Bahwa Pelayanan Tadi apa Jadi KPP Pratama Depok Sawangan ini Tadi selama pandemi ini Giat untuk melakukan Pengawasan dan isir Betul Karena ini sangat terkait Terhadap penerimaan Pajak negara Di masa pandemi Dan tentunya Pajak itu juga akan Kembali kepada kita Nah jadi harus aware Harus benar-benar Diperhatikan Karena Pajak kita Untuk kita Kalau yang ini Ada pantunnya Apa gimana nih Pagi-pagi Lihat Pak Tani Membajak Membajak di sawah Supaya subur Cakep Kami ucapkan terima kasih Kepada semua Wajib pajak Cakep Membayar pajak itu Tujuannya supaya Indonesia makmur Udah jelas Membayar pajak Untuk Indonesia makmur Nah Pak Mami Kita sudah membahas Apa yang harus dibahas Dan disampaikan Kepada pemirsa Dan sudah Satu jam Ternyata Tidak terasa ya Mbak ya Tidak terasa ya Dan mungkin Pemirsa juga Sudah tahu Dimana Kaps kesawangan Dan bagaimana Cara untuk mendapatkan Informasi dan pelayanan pajak Ini saya ucapkan Terima kasih nih Pak Sudah mau Datang Dan kemudian Juga berbagi Baik kepada kami Kepada kami pemirsa Kemudian juga kepada Kru yang pastinya ya Kami ucapkan terima kasih Khususnya kepada Bapak Mami Kemudian kepada Pemirsa Yang budiman Dimanapun Anda berada Taatlah membayar pajak Khususnya bagi Anda Yang memang sudah menjadi Wajib pajak Dan Sudah memiliki Penghasilan besar Bahkan untuk UMKM Dan lain sebagainya Itu mendapatkan Incentive Kenapa kita harus Terhadap pajak Karena pajak ini Sangat berpengaruh Terhadap Pendapatan negara Oke Jika begitu Saya ucapkan terima kasih Saya Aldo Aditya Mewakili turuh Kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Tetap saksikan Bincang sore Setiap hari Rabu dan Jumat Pukul 15.30 Sampai 16.30 Saya Aldo Aditya Terima kasih Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa